Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kau muslimin dan muslimat Saya Nufil Alidrus Tidak ada seorang pun yang pengen masuk neraka Semua orang pengen masuk surga Lantas apa Kiat kita, usaha kita Agar selamat dari seksa api neraka Sementara kita sadar Maupun tidak sadar, sengaja maupun tidak Sengaja, tiap hari menambah dosa Nabi kita Muhammad SAW Telah memberikan ajaran Yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang Di antaranya adalah Ajaran yang insya Allah Kalau kita amalkan, kita akan terlindung dari Siksa api neraka, dan sangat mudah Dan tidak membutuhkan waktu yang banyak Apakah itu? Selepas sholat maghrib dan selepas sholat Subuh, sebelum berbicara Dengan siapapun, ucapkan Allahumma ajirni minan nar Sebanyak tujuh kali Setelah salam, sebelum berbicara Dengan seorang pun, habis sholat Subuh dan sholat maghrib Ucapkan Allahumma ajirni minan nar Tujuh kali Dalam hadith yang dirawatkan oleh Imam Abi Dawud Di antaranya Rasul SAW menyatakan Siapa yang habis sholat maghrib Sebelum berbicara dengan seorang Yang mengucapkan Allahumma ajirni minan nar tujuh kali Kalau dia meninggal di malam hari itu Maka dia akan mendapatkan Perlindungan dari siksa api neraka Dan berang siapa Setelah sholat subuh Sebelum berbicara dengan seorang pun Dia mengucapkan Allahumma ajirni minan nar Sebanyak tujuh kali Maka kalau dia meninggal di siang hari itu Dia akan mendapatkan Perlindungan dari siksa api neraka Dari Allah SWT Amalkan amalan yang penuh barakah ini InsyaAllah Kita semua akan selamat Dari siksa api neraka Hanya beberapa menit Semoga barakah dan manfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih